TV Gelar pahlawan nasional adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap tokoh yang telah berjasa kepada negara. Pada tahun 2017 ini, pemerintah Indonesia memberi kehormatan ini kepada empat orang tokoh dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Mereka adalah almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari Nusa Tenggara Barat, Laksamana Malahayati dari Aceh, Sultan Mahmud Riayat Sah dari Riau, dan Lafran Pane yang berasal dari Yogyakarta. Keempat tokoh ini dianggap pernah memimpin dan berjuang untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai perjuangan dan semangat pantang menyerah yang diterapkan para pahlawan di zaman penjajahan harusnya dapat dipertahankan dan diteladani generasi muda saat ini. Sikap itu tidak hanya diperjuangkan saat merebut kemerdekaan, namun dapat diterapkan dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan. Ini kan kita tahu bahwa para pahlawannya harusnya menjadi inspirasi kita, bahwa masing-masing daerah sebenarnya punya pahlawan-pahlawan nasional. Nah sekarang bagaimana anak muda itu menjadi pahlawan-pahlawan juga, sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Generasi muda saat ini dapat meneladani para pahlawan dengan melihat rekam jejak mereka, sehingga mampu menginspirasi dan memotivasi diri untuk menjadi generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan di masa depan. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan.